Oleh karenanya, definisi yang paling bagus dari definisi ibadah adalah definisi Syekhul Islam Ibn Taymiya dalam kitab, beliau kitab ul-Ubudiyah. Beliau menjelaskan ibadah itu apa? Semua nama, nama apa saja? Pokoknya, nama itu Allah Ridha dan Allah Cinta kepadanya. Nama itu baik berbentuk ucapan atau berbentuk perbuatan atau berbentuk amal dhahir atau amal batin. Pokoknya, Allah Ridha dan Allah Cinta. Itulah definisi ibadah. Semua apa saja yang Allah Ridha'i, yang Allah Cintai, maka itu berarti namanya ibadah. Berarti kesimpulannya apa? Yang namanya ibadah adalah kita tunduk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Baik itu perintah yang wajib atau perintah yang sunnah, atau menjauhi larangannya Allah. Baik itu larangan yang bersifat haram atau bersifat makruh. Kita semua menjalankan dan menjauhi dalam bentuk perwujudan rasa ketundukan kita kepada-kepadanya. Ibadah inilah yang kita bawa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah inilah bekal kita yang kita bawa menuju kepada akhirat-akhirat kita dan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa intinya berarti menjalankan apa perintahnya Allah? Baik perintah itu wajib atau sunnah.